musik 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 doa kalian semuanya dikabul dan doa dede juga dikabul sehingga sama dede nganterin bilar buat perobat ke jese assalamualaikum saya lesti untuk temen temen semuanya jangan lupa like comment and subscribe hai hai guys ketemu lagi di perleslaran kabar terbaru terupdate tentang lesti dan bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini lesti dan bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua aku ngasih info ke kalian ngasih vitamin ala ala hahaha padatnya acara dan jadwal syuting rizky bilar akhirnya menjadikan dia drop sehingga pas tadi malam selesai syuting tiping tasbih akhirnya dia diantarkan oleh si didi LST bersama rekan-rekan kita periksa periksa dan berobat ya guys ya ya kenapa karena memang selama ini bang bi ngoyo karena kenapa karena dia sudah punya target tahun depan dia akan menikahi si didi makanya siang hari siang malam dia banting tulang mengais rejeki demi sang pujaan hati mengenai sakitnya rizky bilar ini disampaikan oleh asisten LST kejuaraan yakni Yuli Maul yang menyampaikan bahwa tadi malam ia dan Lesti mengantarkan bang bi berobat ke rumah sakit tentu dengan hal ini sebagai fan yang baik malilah kita selalu mendoakan kesembuhan untuk Rizky bilar sehingga hari-hari kegemoyan dan keuan mereka berua LST dan bilang bisa kita dapatkan tentu dengan sembuhnya bang bi ya kemarin memang berawal dari sakit mata tapi karena jadwalnya yang begitu padat akhirnya dia juga ngedrop sama dengan si dede memang mereka selalu kapal ya kemarin sebelumnya si dede LST sakit akhirnya berobat sekarang bang bi yang juga sakit karena memang mereka berdua jadwalnya begitu padat ya berkah hubungan diantara LST dan bilar ini ya begitulah guys kabar-kabar terbaru kita tahu kepastian apa yang telah disampaikan oleh Yuli Maun bahwa bang bi sekarang sudah dalam proses area hat total sebagaimana disampaikan oleh manajernya sendiri yang mengatakan bilarnya istilah dulu beberapa hari ini ya biar kembali fit buat menghibur kalian tentu hal yang terbaik bagi kita selalu mendoakan keduanya kesehatan keduanya dan kita juga harus menjaga kesehatan agar selalu bisa nonton kewan dan kekiutan mereka berdua kalau badan kita tidak sehat tidak mungkin kita bisa nonton kekiutan dan kewan mereka berdua dan begitupun si dede semoga juga selalu sehat dan tentu intinya makan teratur dan istirahatnya dijaga itu aja mungkin bagi kalian yang masih bersetacunti channel kita ini untuk tak ragu lagi klik subscribe dan nyalakan loncengnya begitupun video ini langsung kalian share kepada mereka sahabat atau kerabat kalian ataupun pasangan agar kekiutan dan kewan mereka berdua langsung kalian dapatkan setiap saat oke begitu saja terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati